Kawanan maling kembali membobol sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Magetan, hingga saat ini ada tujuh sekolah dasar yang telah dibobol kawanan maling yang mengambil komputer dan uang sekolah. Sedikitnya sebanyak tujuh sekolah dasar atau SD di Kabupaten Magetan telah menjadi sasaran kawanan maling. Kawanan maling kembali membobol dua sekolah dasar, yakni SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 di desa Sugih Rejo, Kecamatan Kabupatenan. Di kedua sekolah ini, pelaku yang masuk dengan mencongkel pintu dan jendela untuk mengambil barang berharga yang ada. Menurut Warno, guru SD Negeri 2 Sugih Rejo, pencurian diketahui sekitar jam 7 pagi oleh penjaga sekolah. Hingga saat ini, petugas kepolisian masih terus melakukan pengajaran dan memburu pelaku pemobolan tujuh sekolah dasar yang telah terjadi. Ringkasnya untuk SD 1, yang hilang itu uang sekitar 70 ribu dan cek blok. Untuk SD 2, 1 komputer, CPU, dan bigson tape itu. Terima kasih telah menonton!